Kritik di media sosial Twitter terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan hashtag Shame on USBY lenyap dari trending topic. Aksi protes terhadap pengesahan RUU Pilkada terus mengalir baik di media sosial maupun melalui aksi unjuk rasa. Aksi walkout fraksi Demokrat pada sidang paripurna DPR RI Jumat dini hari lalu menuai banyak kecaman. Salah satu bentuk protes adalah hashtag Shame on USBY. Yang digunakan pengguna Twitter guna menunjukkan kekecewaan mereka terhadap disahkannya RUU Pilkada. Sejak pertama kali muncul pada Jumat sore, hashtag Shame on USBY langsung masuk worldwide trending topics. Berbagai protes kreatif pengguna Twitter terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mewarnai hashtag ini. Tak ketinggalan sejumlah selebriti dan tokoh pemuda tanah air pun ikut berkomentar dalam hashtag itu. Namun tak sampai satu hari hashtag yang menyudutkan kepala negara Indonesia itu lenyap dari trending topik Indonesia maupun dunia. Tidak ada keterangan dari pihak manapun terkait hilangnya hashtag itu. Namun dalam klausul penggunaan, pihak Twitter berhak menghapus topik apapun dalam situs mikroblogging ini. Protes terhadap disahkannya RUU Pilkada juga datang dari Washington, Amerika Serikat Jumat malam. Sekitar 10 orang warga negara Indonesia berunjuk rasa di depan The Willard, Washington DC, hotel tempat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rombongan menginap. Sementara lewat akun YouTube Partai Demokrat, Presiden Yudhoyono sudah menyatakan kekecewaannya terhadap proses dan hasil sidang paripurna DPR yang membahas RUU Pilkada. Rekaman berisi penjelasan Presiden ini dilakukan di Washington. Untuk rakyat Indonesia ketahui, kami konsisten, kami serius, tidak main-main bahwa pilihan yang kami pilih itu adalah sistem pilkada langsung tetapi dengan perbaikan. Dan kami akan berjuang secara politik melalui koridor konstitusi yang kita miliki. Presiden Yudhoyono dan rombongan berada di Washington dalam kunjungan kerja selama 13 hari. Rencananya Presiden akan tiba kembali di tanah air pada 30 September mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.